1, 2, 3 silahkan yang ada bukunya dibuka bukunya 249 nah di materi kali ini ingin mengajak atau ingin menjelaskan kepada kita al apa isi musul yang lain isi musul ya jadi isi musul itu tidak hanya al al-ladi atau al-ladi kemarin kan kita sudah berladi al-ladi terus ada al-ladi juga yang untuk muhanasnya terus juga ada apa namanya al-la-i 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 terus juga ada al-la-dani al-la-da al-la-dani dan seterusnya tapi ternyata isi musul itu bukan al-ladi dan kawan-kawannya saja ada juga isi musul itu berbentuk man ya man itu juga semua memang ada man nanti isi musul ada man dia isim istifham ya jadi man bisa bisa sebagai isi musul bisa juga dia sebagai istif istifham sama juga dengan ma ya ma juga bisa isi musul bisa istif istifham bahkan ma itu bisa jadi nafiyah juga bisa berarti tidak kalau ma ini agak banyak memang maknanya tergantung nanti konteks kalimatnya kapan kita bisa tahu konteks kalimatnya kalau semakin banyak kita belajar semakin banyak kita membaca nah yang hari ini kan kita pelajari isi musul berbentuk man ya man kalau ada lagi kan man yang kalau man itu siapa orang atau barang kalau di Al-Quran di terjemahan Al-Quran yang diperlukan agama itu biasanya di terjemahan barang siapa atau juga orang ada yang menyebutkan siapa orang atau disini kalau disini diterimakan orang laki-laki nah man ini bisa yang bisa dia dianggap sebagai laki-laki bisa juga dianggap sebagai perempuan gitu man tapi umumnya sih kalau di dalam Al-Quran biasanya dianggap sebagai laki-laki siapa orang ya kan an-karok makanya dia fiilnya pakai fiil ya muda mudaka atau fiil muda kemarinnya man yunkir ya kan man yunkir nah begitu nah kembali kita belajar isi musul berbentuk man man itu tadi artinya siapa orang atau barang siapa atau kalau disini disimakan orang langsung orang yang gitu ya man an-karok kita man an-karok fiil yaitihi kafirul mirisnya sama ya mirip tapi mirip posisinya sama dan orangnya juga sama orang yang al-ladi juga kan orang yang tapi menggunakan man cuman bedanya kalau al-ladi kan dia hus mudaqar nanti mu'anasnya menggunakan al-ladi nah kalau man ini bisa untuk mudaqar bisa juga untuk mu'an mu'ana jadi dia bisa dua dia bisa mudaqar dia juga bisa mu'an mu'ana dia umum atau disebut dengan mushtarok disitu ya baik kita men ini bentuknya isi musul dia posisinya sebagai mu' mu' tidak ada an-karok sebagai silahnya ya kan mannya isi musul tadi musul an-karok silahnya dari jumlah fiil jumlah fiil liya jumlah fiil ya kemudian dia punya domir domir yang mustatir yaitu wa yang itu adalah aid kembali kepada man lafzul jalalah ini sebagai mafulun bihi mafulun bihi fihayati dia keterangan ya kafirun baru ini sebagai khobad jadi sebenarnya man bla 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 kafirun gitu ya mannya sebagai muqtada kafirunnya sebagai khobad ingat isi musul dia butuh yang namanya sisilah makanya dia potong bukan silahnya sini ya ini sebelumnya keterangan keterangan ini objek terus lebihnya juga keterangan keterangan nah itu yang film sama yunkirullah bihayati kafirun man dia isi musul dia posisinya sebagai muqtada isi mau musul dia sebagai yunkirunya sebagai si silah silah jumlah 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 dia menyimpan demir mustatir yaitu huwa yang nanti kembali kepada man labzul jalalah ini makhulun bihi ya makhulun bihayati dia keterangan kafirun sebagai khobad jadi man siapa orang yang mengingkari Allah di dalam hidupnya kafirun maka dia adalah orang yang kafir khobad menyimpan makna ada adalah man anka Allah fi hayati kafirun itu pelajaran kita pada video kali ini kita lanjutkan di tanya-jawab lanjutkan juga dengan latihan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati